Raja Silat Jelit 35 Dalam hati Lim Teo paham bahwa pada saat ini Oi Itiap Lo Ojin pasti lagi bergebrak dengan amat seriusnya melawan Bun Ing si perempuan iblis itu, tetapi justru pada waktu perutnya amat sakit sekali, untuk membantunya jelas tak mungkin sekali sehingga membuat hatinya amat cemas. Akaha, lebih baik aku mencari suatu tempat untuk istirahat dan salurkan hawa murni ada kemungkinan sebentar lagi akan sembuh. Dia berpikir kembali. Jika tadi aku tahu kalau darah ular raksasa itu membuat orang merasa tersiksa bagaimanapun juga aku tidak akan menghisapnya. Sembari berpikir, jalan sempoyongan dia pun masuk ke dalam ruangan batu di mana gadis berbaju bijau mengajaknya masuk tadi, perutnya benar-benar terasa seperti di basar keringat mengucur keluar bagaikan curahan bujan, bahkan batok kepalanya pun seperti mau meledak dibuatnya. Dengan tubuh terhuyung-huyung akhirnya dia tiba juga di sebuah pojokan ruangan untuk duduk bersila, dengan perlahan hawa murninya disalurkan ke dalam perut untuk menekan hawa panas itu kembali ke pusat. Setelah itu dengan mengikuti pelajaran yang termuat di dalam kitab Tsukong Pitliok dia mulai berlatih dan memimpin hawa panas tei sebut mengaliri seluruh tubuh, dan seluruh aurat nadi dan akhirnya masuk ke jala adarah yang terpenting, sebentar saja dia sudah berada di dalam keadaan lupakan segala galanya. Waktu itu dia sama sekali tidak ingat kalau Noe Itiap Looyen serta gadis berbaju hijau itu lagi terjadi suatu pertempuran yang amat seru dan mendebarkan hati di dalam barisan bunga itu. Kiranya setelah gadis berhaji hijau itu membuang pedang dan menerjang masuk ke dalam barisan bunga, dengan kehafalan terhadap tempat itu dan dengan amat cepatnya dia sudah menemukan tempat di mana Bun Ying terjerbak. Beberapa saat kemudian terdengarlah Oe Itiap Looyen mengejar dari arah belakang sambil berteriak keras. Ching Jek kau jangan membuat aku orang tua jadi jengkel untuk mencari Bun Ying di dalam barisan bunga ini bukanlah pekerjaan yang harus dilakukan kau dengan tergesa-gesa. Supek, teriak gadis berbaju hijau itu dengan amat gelusarnya yang menanti ke Itiap Looyen mendekati dirinya. Bukankah kau orang tua ingin mengisap darah dari Gen Jek buat apa kau ikut datang kemari? Dengan perlahan Osi Tiap Looyen menghala napas panjang sambil membelai rambut gadis berbaju hijau yang amat panjang itu ujarnya dengan suara yang amat halus. Ching Jie. Selama hidup ayahmu selalu berbakti demi Heng San Pei dan kini cuma tinggal kau serta Bun Ying dua orang saja yang mana memperoleh pendidikan langsung dari beliau. Dan Chiang Bun Jien Heng San Pei saat ini Heng San Jie pun tidak lebih merupakan murid angkatan yang amat muda terhadap ilmu silat Heng San Pei paling-paling cuma memperoleh sedikit kulitnya saja. Dan aku pun sudah bersumpah tidak akan menerima murid sudah tentu lain kali kesemuanya ini harus tergantung pada dirimu seorang. Aku inginkankah sukses karena itu aku suruh kau menghisap arah mucijat dari Gen Jie itu, siapa tahu. Supaya kau tidak usah melanjutkan kembali kata-katamu itu potong gadis berbaju hijau itu cepat. Bagaimanapun juga aku tidak akan menghisap darah dari Gen Jie. Ehem aku tahu kalau kau tak tega untuk menghisap darah Gen Jie dan sekarang bukankah aku sudah menurut? Ujar Ruei Tiap Loo Jien lagi sambil mengangguk. Baiklah. Sekarang kita tidak usah lagi mengungkap kembali persoalan ini. Kini aku ingin tanya padamu, tahukah kau kemana perginya Bun Ying si perempuan iblis itu? Dengan perlahan Gen Jie gelengkan kepalanya. Oe Tiap Loo Jien lantas tertawa. Sekarang kita harus mengambil keputusan untuk menyusun suatu rencana. Kita hendak kurung dia di dalam barisan bunga ini sampai mati ataukah mencari dirinya dan basmi dirinya dari muka bumi ini. Gen Jie kau merasa care yang mana lebih bagus? Kurung mati dia di dalam barisan bunga bukanlah suatu persoalan yang mudah lebih baik kita basmi saja sahut Ching Jie dengan kukuh dan gagah. Baiklah, mari ikut aku pergi berbicara sampai di sini. Oe Tiap Loo Jien lantas putar badan dan berlalu dari sana. Walaupun di dalam hati gadis berbaju hijau itu rada ragu-ragu tetapi terpaka S.A. Dia ikuti juga dari belakang tubuhnya, berjalan mendekati seratus tindak mendadak Oe Tiap Loo Jien menuding ke arah jejak darah yang ada di atas tanah. Ching Jie coba kau lihat, jari kaki bulat sudah terpapas sampai putus, kita cukup mencari jejaknya dengan mengikuti jejak darah itu sudah tentu akhirnya bakal ketemu. Demikian mereka berdua dengan mengikuti jejak darah yang berceceran di atas tanah berjalan maju ke depan. Tidak lama kemudian mereka pun sudah menemukan Bun Ing yang lagi duduk di bawah tumbuhan bunga yang rimbun. Tetapi saat ini dia berada di dalam keadaan telanjang bulat tanpa selembar kaim pun yang menutupi tubuhnya. Melihat akan hal itu Oe Tiap Loo Jien jadi melengak tetapi sebentar kemudian sudah jadi gusar. Bun Ing bentaknya dengan keras kau perempuan cabulat kau membuat partai Heng San Pai merasa malu, kau perempuan Sundal tidak tahu malu. Bun Ing tetap tidak ambil terduli dengari pandangan melongo perempuan itu memandang mereka berdua yang berjalan semakin mendekat itu. Pada waktu itulah Oe Tiap Loo Jien mendadak menemukan beberapa lembar cabikan kain yang sudah kemal dan hancur segera dia jadi sadar kembali apa yang sudah terjadi. Kiranya Bun Ing bukannya sengaja bermaksud untuk melepaskan pakaiannya hingga berada di dayam keadaan telanjang bulat tetapi karena pakaian itu yang sudah berusia ratusan tahun lebih itu kini sudah tentu hancur karena lapuk sehingga sewaktu tadi dia melarikan diri saking tergoncangnya membuat kain itu semakin koyak dan terlepas semua. Walaupun pada saat ini Oe Tiap Loo Jien bermaksud hendak melenyapkan dirinya tetapi dia pun merasa dirinya tidak tega demi melihat dia dalam keadaan telanjang bulat. Setelah memandang sekejap ke arah Ching Jie akhirnya dia melepaskan jubahnya sendiri dan dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang kuat dia melemparkan ke arahnya. Bun Ing cepat terima pakaian itu dan pakailah untuk kemudian terimalah kematianmu. Bun Ing lantas menerima pakaian tersebut dan air mukanya menampilkan suatu senyuman tawar serta dingin. Setelah selesai berpakaian dia bargun berdiri dengan perlahan dan berjalan dua langkah ke depan Oe Tiap Loo Jien. Supek ujarnya sambil menjatuhkan diri berlutut. Bun Ing sudah dikurung selama seratus tahun oleh suhu walaupun hanya makan dedaunan mati hidup bagaikan berada dalam impian dan berasa apapun, tetapi pada sepuluh hari yang lalu aku sudah sadar kembali dan di dalam tempo yang singkat itulah aku mulai merasa menyesal terhadap kekejaman serta perbuatan jayat yang pernah kulakukan tempo hati. Asalkan kini Supek suka mengampuni dosa Bun Ing maka Sutitli mulai saat ini juga akan menyesali dosaku dan berganti berbuat baik. Memang Oe Tiap Loo Jien adalah benar-benar seorang tua yang amat ramah, begitu mendengar perkataan itu dia sama sekali tak merasa ragu. Wajahnya berubah kegilangan dan teitawa tergelek dengan kerasnya. Sekalipun demikian di dalam pandangan gadis berbaju hijau itu sama sekali berbeda, peristiwa yang telah silam kini kembali berkelebat memenuhi benaknya. Bun Ing sebenarnya adalah murid keempat dari Etiap Loo Jien, pada mulanya dia sangat pendiam halus dan berbudi, wajahnya pun sangat cantik bahkan memiliki kecerdasan yang luar biasa di dalam ilmu silat. Karena itu dia memperoleh kasih sayang yang luar biasa dari Etiap Loo Jien yang menurunkan seluruh kepandayan silat kepadanya. Siapa tahu setelah tenaga dalam Bun Ing memperoleh kemajuan yang amat pesat itulah sikapnya mendadak berubah. Secara diam-diam dia pun mengadakan hubungan gelap dengan Toa Suheng serta Jie Suheng, setelah mengadakan hubungan lantas membinah sakarnya demikianlah sejak itu murid-murid Etiap Loo Jien yang paling diandalkan pun mulai lenyap tak berbekas. Semula Etiap Loo Jien memiliki 20 orang anak murid, hanya di dalam jangka waktu 3 bulan saja sudah. Ada separuh bagian yang lenyap tak berbekas, tetapi waktu itu Etiap Loo Jien sama sekali tidak mencurigai diri Bun Ing lewat beberapa bari kemudian kembali 2 orang muridnya lenyap, walaupun hati Etiap Loo Jien merasa cemas tetapi tak bisa berdaya apa-apa. Akhirnya ia mengumpulkan seluruh anak muridnya yang ada di sana untuk merundingkan persoalan itu. Siapa tahu pada saat perianuan itulah secara terbuka Bun Ing sudah menceritakan hal yang sebenarnya, walaupun Etiap Loo Jien pun berada di sana dia berhasil juga membinasakan saudara-saudara seperguruan lainnya bahkan Bun Ing berhasil juga meloloskan diri. Karena persoalan itu Etiap Loo Jien jadi terpukul hatinya, di dalam keadaan sedih itulah dia lantas mengundang Su Hengnya Oe Etiap Loo Jien untuk mencari mengelilingi seluruh gunung Heng San tapi hasil yang diperoleh hanya nihil. Pada suatu hari Etiap Loo Jien teringat kembali dengan diri Qing Jie yang berada di dalam lembah mati hidup, mereka lantas putar haluan untuk berangkat ke sana. Pada saat itulah mereka menemukan Bun Ing lagi mengejar Qing Jie untuk dibunuh di dalam keadaan gusar Etiap Loo Jien segera turun tangan menolong Qing Jie dan menangkap diri Bun Ing dengan menggunakan barisan bunga Sam Nye Kiu Kong Hei Bun To Atin yang memakan waktu cukup lama dalam mengatur barisan itu. Menurut maksud Etiap Qing Jie waktu itu dia hendak turun tangan membinasakan perempuan tersebut tetapi hal ini berhasil dicegah oleh Oe Etiap Loo Jien. Berkat ketekunan dia kesabaran dari Oe Etiap Loo Jien ini akhirnya dia berhasil mengetahui juga mengapa silcap serta sifat Bun Ing bisa berubah menjadi begitu buas. Kiranya pada suatu hari di sebuah guha di atas gunung dia Bun Ing sudah bertemu tiga orang tosu, dan saat itulah Bun Ing diperkosa bergantian bahkan setiap hari yang membuat dia menjadi hampir mati lemas. Karena peristiwa itulah dia jadi membenci setiap orang lelaki, dan tak terhindar lagi Heng San Pai mengalami hari naasnya. Oe Etiap Loo Jien yang mendengarkan kisah dari Bun Ing ini hatinya merasa amat kasian dan memberi kemurahan hati buat dirinya. Dia menyerahkan seratus lembar daun mati hidup dan mengurung dirinya selama seratus tahun lamanya. Etiap Qing Jie pun khusus membuatkan sebus ruangan batu yang di depannya ditancapkan pedang Lan Beng Kiam sebagai pencegahnya. Dia tahu dalam seratus tahun kemudian bila mana Bun Ing muncul kembali karena sudah memakan dedaun mati hidup maka tenaga dalamnya akan memperoleh kemajuan yang amat pesat, dan waktu itulah cuma pedang Lan Beng Kiam saja yang paling ditakutinya. Bersamaan itu pula dengan tidak sayangnya Etiap Qing Jie mengurung diri Qing Jie pula di ruangan lain agar setelah 98 tahun kemudian sewaktu dia sadar dari tidurnya Ia memiliki tenaga dayam yang tidak berada di bawah Bun Ing walaupun care ini amat bagus sekali tetapi Etiap Qing Jie sudah salah memperhitungkan sesuatu. Dia tidak sampai berpikir bahwa tenaga dalam Qing Jie yang semula memang sudah kalah satu tingkat dari Bun Ing walaupun sudah lewat seratus tahun kemudian juga akan tetap kalah satu tingkat. Dengan pandangan yang amat tajam Qing Jie si gadis berbaju hijau itu memperhatikan diri Bun Ing tajam-tajam. Mendadak dia menemukan kesepuluh jari kakinya yang terpapas waktu itu mengalirkan darah yang amat deras, hatinya jadi melengak. Kenapa jari kaki yang terpapas itu mengeluarkan darah dengan begitu derasnya? Pikirnya dengan cepat terputar mendadak teringat olehnya kalau pada waktu itu pastilah dia lagi menyalurkan hawa murninya. Supek, berhati-hati lah bentaknya. Dengan terburu-buru dia pun melancarkan satu kali pikulan dasyat ke arah depan. Terdengar Bun Ing tertawa seram, tubuhnya berkelebat menghindarkan diri dari serangan tersebut. Pada saat itulah Oei Tiap Lo Ojin sudah merasa akan sesuatu hal yang tak beres, celaka teriaknya. Tubuhnya segera bergerak mengklorat sejauh satu kaki bersamaan itu pula sambil putar badan sepasang telapaknya pun didorong ke depan. Siapa tahu Bun Ing sudah menggunakan ilmu pukulan berputar yang amat lihai dari Heng San Pei untuk menghindar ke belakang tubuh Oei Tiap Lo Ojin. Cengkeramannya dengan disertai desiran tajam menyengkeram batok kepala orang tua itu. Walaupun Oei Tiap Lo Ojin jadi orang amat sabar dan ramah tetapi menghadapi pei empuan cabul yang memiliki kepandayan silat yidak amat dasyat ini tidak berani berlaku ayal, dengan sekuat tenaga dia meloncat ke depan. Bun Ing yang melihat cengkeramannya mencapai pada sasaran yang kosong dia kembali tertawa seram, dengan gerakan tubuh berputar dia melayang kembali satu kaki ke samping, setelah menghibaskan pukulan Oei Tiap Lo Ojin. Mendadak telapak kirinya dengan menggunakan jurus siakuakiemta atau menggantung miring pagoda emas, menghajar ke depan. Melihat datangnya serangan tersebut Oei Tiap Lo Ojin segera mendengus dingin. Dengan menggunakan ilmu pukulan Sian Hang Chiang Hoat untuk menghadapi aku orang tua, bukankah hal ini saja mencari? Belum habis dia berkata telapak kanan bun Ing dengan menggunakan jarus PO Hang Kenguat atau angin taupan membabat rembulan kembali melancarkan serangannya ke depan. Kali ini serangan yang digunakan adalah jurus serangan dari ilmu telapak Tai Lha Chiang Hoat. Dua gulung angin pukulan yang satu jurus yang lain berputar dengan amal cepatnya menggencet seluruh tubuh Oei Tiap Lojin. Dalam hati Oei Tiap Lojin Marasa amat terperanjat pikirnya. Ilmu telapak angin berputar serta ilmu telapak Tai Lha Chiang adalah ilmu dasyat dari Heng Sin Pei. Kami kini dia bisa melancarkannya dengan kera berpisah dari kiri maupun kanan sungguh merupakan suatu gabungan yang luar biasa. Untuk beberapa saat lamanya dia jadi kebingungan sendiri sehingga berdiri termangu-mangu. Bun Ing kau jangan berbuat terlalu kejam bentak Ching Jie pada waktu itu dengan suara yang merdu. Dia pun melancarkan satu pukulan yang tepat dan memusnahkan datangnya serangan dasyat Tai I Chiang Hoat sebaliknya Oei Tiap Lojin sendiri sambil putar badan. Menghadang datangnya pukulan Sian Hang Chiang dari Bun Ing itu. Kini Bun Ing bisa menghadapi dua orang musuh sekaligus bahkan bisa memisahkan tenaga dalamnya menjadi dua bagian tanpa menunjukkan kalau tenaga dalamnya lebih tinggi dari tenaga dalam kedua orang itu. Bun Ing yang melihat kedua orang itu berhasil memunahkan serangannya dengan suatu kerjasama yang ngerat sifat buasnya muncul kembali di hatinya rambutnya yang panjang dengan cepat dilingkarkan pada lehernya. Supek L bentaknya dengan suara yang amat mengerikan. Hari ini aku Bun Ing akan bertanding dengan dirimu. Sehabis berkata ke sepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar, bagaikan jepitan besi segera menubruk ke arah Oei Tiap Lojin. Sambil putar badan melancarkan serangan semuanya dilakukan dengan gerakan yang amat mengejutkan. Oei Tiap Lojin hanya merasakan segulung angin berdesir lewat. Bun Ing dengan menggunakan jurus Tong Imipui atau awan gelap menutupi jagat mencengkeram batok kepala Oei Tiap Lojin, serangannya amat ganas dan kejam. Oei Tiap Lojin yang diserang kepalanya kontan jadi marah, bentaknya. Ching Jie. Kau jangan turun tangan dulu. Ilmu telapak tayet siang hiat dengan cepat dikerahkan keluar, dengan menggunakan jurus-jurus coan yang lengsiau atau burung walet menembus awan serta kiem hang ye aui atau tawon emas goyang ekor menyambut datangnya dua cengkerak ran bun ing si perempuan berambut panjang itu, mementangkan cengkeramannya ke samping dan meloncat ke kiri. Sepasang telapak tangan Oei Tiap Lojin dengan menimbulkan angin pukulan amat santar berturut-turut melancarkah tiga pukulan mengancam bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari perempuan tersebut. Bun Ing tertawa ringan tubuhnya melayang ke tengah udara kemudian dengan beberapa kali kelebatnya saja sudah dapat menghirdarkan diri dari serangan itu. Oei Tiap Lojin yang kini sudah berusia melewati seratus tahun dan selamanya belum pernah bertempur dengan demikian serunya terhadap orang lain, kini hawa amarah M.Y.A. sudah berkobar membuat dia orang dengan tiada hentinya relancarkan serangan-serangan berantai. Agaknya memang Bun Ing punya maksud untuk pancing dia melancarkan serangan dengan sekuat tenaga dia sama sekali tidak menghindar maupun membalas sebaliknya berusaha untuk mempertahankan diri saja. Ching Jie si gadis berbaju hijau yang menonton jalannya pertempuran dari samping lantas bisa melihat dengan jelas walaupun serangan-serangan Dai Ioi Tiap Lojin amat dasyat dan kuat bahkan setiap serangan mengancam bagian tubuh yang berbahaya Tetapi cukup perempuan itu meloncat atau menghindar berhasil juga menghindarkan diri dari serangan itu tanpa membuang tenaga, hal ini berarti pula kalau kepandaian perempuan itu jauh lebih tinggi setingkat dari si arang tua. Hatinya mulai merasa khawatir mengenai keselamatan Oei Tiap Lojin, dengan pandangan tak berkedip ia memperhatikan terus gerakan tubuh Bun Ing yang lagi berputar dan meloncat. Hanya di dalam sekejap saja Oei Tiap Lojin sudah habis melancarkan serangkaian ilmu pukulan Tai Ichi yang tetapi menjauhi lujung baju Bun Ing pun tak berhasil, hatinya pun menjadi semakin gusar. Untung dia adalah seorang kakek tua yang sudah berusia lanjat dan berpengalaman walaupun berada dalam keadaan amat gelusar tetapi dia masih dapat berjaga diri dia tidak ingin memaksa orang muda dan punya maksud untuk mengadu jiwa dengan dirinya. Bun Ing pun lama-kelamaan mengetahui juga bila mana dia bertempur secara begitu terus-terusan maka hasil yang diperoleh adalah nihil maka segera dia tertawa dengan seramnya. Hei titik hii titik. Oei tiap supet serunya dengan dingin, kiranya kau pun tidak lebih cuma begini saja, dimanakah letak kegagahanmu tempoh hari sewaktu menangkap aku Bun Ing apakah dikarenakan kekurangan sebilah pedang lembeng kiam milik suhu kau sudah luntur semangat? Baru berbicara sampai disitulah mendat dan kagadis berbaju hijau itu dapat melihat kalau darah yang mengalir keluar melalui jari-jari kakinya yang terpapas itu semakin deras, tidak kuasa lagi teriaknya, supek, bersiap-siaplah menghadapi serangannya. Gerakan tubuh Bun Ing pun telah jauh berubah, dari kedudukan bertahan kini berubah jadi, kedudukan menyerang, dengan tangan kirinya dia melancarkan ilmu telapak Sian Hang Chi yang sedang tangan kanannya melanjutkan serangan Deng Sen menggunakan ilmu Tai Yi Chiang, dua gulung angin pukulan laksana menggulungnya ombak di tengah samudera satu lurus satu berputar menekan tubuh Oei tiap loo jian. Seketika itu juga daerah seluas sepulun kaki dari sana sudah terkurung rapat oleh angin pukulannya. Maka dengan paksakan diri Oei tiap loo jian renerima juga dua serangannya itu, tetapi tak terasa olehnya tubuhnya sendiri sudah meloncat sejauh dua kaki lebih. Bun Ing bentaknya dengan keras. Dari mana kau dapatkan ilmu gabungan dari kedua buah kepandaian telapak tangan ini? Dari air muka yang pucat itu Bun Ing terlintaslah satu senyuman tawar, mendadak jeritnya dengan seram. Oei tiap kasih orang tua yang tidak mati-mati, sepatutnya kalau kau belajar ilmu silat lima puluh tahun lagi. Sembari berbicara sepasang telapak tangannya sudah dihantamkan ke depan pula, tetapi kali ini dia bermaksud untuk merusak dan menghancurkan diri Oei tiap loo jian. Maka itu serangannya baru sampai di tengah jalan dari gerakan telapak sudah berubah jadi gerakan mencengkeram dan berebut maju ke depan. Di dalam keadaan yang amat terburu-buru Bun Ing melancarkan dua buah pukulan yang berbeda ke arah kiri Oei tiap loo jian lantas merasa amn payah sekali. Pada saat ini dia cuma bisa menghindar ke samping meloncat ke pinggir saja untuk meloloskan diri dari kejarau angin pukulan dari perempuan tersebut. Belum habis suatu ingatan di dalam benaknya mendadak sepasang cengkeraman dari Bun Ing sudah mengancam pula di depan dadanya. A-a-a-a tanda seru teriaknya kaget air mukanya seketika itu juga terubah jadi pucat pasi, di dalam keadaan yang amat gugup itulah sepasang telapaknya dipentangkan lebar-lebar, Bun Ing, kau berani bentaknya keras. Baru saja perkataan itu selesai di ucapkan lengan kirinya telah terasa amat sakit, lima jari tangan kanan Bun Ing yang laksana jepitan besi sudah mencengkeram ke dalam daging lengannya dalam-dalam, saking sakitnya air muka oe tiap loo jian yang sudah purat pasi itu kini berubah menjadi kehijau-hijauan. Melihat keadaan yang amat kritis yang mengancam jiwanya dia cepat-cepat ambil satu keputusan. Hawa murninya dengan cepat disalurkan memenuhi seluruh tubuh, lengan kanannya mendadak membalik dan mengirim satu pukulan yang amat dasyat ke depan. Saat ini adalah saat kritis yang mengancam jiwanya tanpa memperduli kesopanan lagi telapak tangan tepat menyapu ke arah kedua bukit teteknya. Ching Jie si perempuan berbaju hijau yang ada di samping kalangan sewaktu melihat supeknya oe tiap loo jian berada di dalam keadaan yang sangat bahaya. Segera membentak keras, sepasang tangannya dengan menggunakan jurus tailang tuwitan, atau memisahkan ombak mendorong perahu menghantam ke depan. Segulung angin pukulan laksana dingin baja dengan cepatnya menggulung ke depan menekan purgung buning-buning yang tangannya sebelah masih menancap di dalam daging lengan oe tiap loo jian. Dan maka kini cuma tersisa tangan kirinya saja untuk melawan musuh, tak peduli bagaimana juga sukar buatnya untuk menerima datangnya dua gulung angin pukulan itu. Di dalam keadaan amat terperanjat itulah telapak kirinya menangkis datangnya pukulan oe tiap loo jian, tetapi sebentar kemudian dia merasakan pukul sen tersebut berat bagaikan gunung taisan yang membuat telapak kirinya tergetar keras dan menjadi linung. Sedang waktu itu angin pukulan dari cing jie pun sudah tiba, maka sambil mengigit kencang bibirnya dia bertelit ke samping. Oe tiap loo jian sama sekali tak menduga kalau dia bisa berbuat demikian, maka kuda-kudanya pun tergempur sehingga tubuhnya pun ikut berputar. Dengan demikian keadaannya pada saat ini tepat berhadap-hadapan dengan datangnya angin pukulan dari cing jie itu untuk menarik kembali serangannya tidak sempat. Berak-aak Tanda seru Dengan amat tepatnya pukulan tersebut bersarang pada punggung oe tiap loo jian. Dengan kedasyatan dari tenaga dalam cing jie hasil latihan selama 100 tahun lebih walaupun menggunakan kasiat dari dedaun tetapi oe tiap loo jian tidak bakal sangguh menerima datangnya pukulan itu. Kepalanya terasa pening dan dadanya jadi mual tidak tertahan lagi dia muntahkan darah segar. Bun ing yang lagi mencengkeram lengan oe tiap loo jian hingga tembus ke dalam dagingnya begitu melihat adanya cahaya merah menyambar datang hatinya jadi kaget, dia tahu bila mana dirinya tidak menghindar maka darah segar tersebut pasti akan mengotori wajahnya. Di dalam keadaan cemas tangannya sedikit tergetar segumpi lengan oe tiap loo jian kotan tersayat lepas dari tempatnya semula sedang dia sendiri meloncat mundur sejauh dua kaki. Keadaan dari oe tiap loo jian pada saat ini benar-benar amat mengerikan sekali, dia tak kuat untuk berdiri lebih lanjut tak kuasa lagi lantas rubuh ke atas tanah, air mukanya berubah jadi pucat bagaikan mayat. Melihat kejadian itu cing jie si gadis berbaju hijau itu jadi amat terperanjat. Supek-supek teriaknya kaget. Dengan cepatnya dia lantas menubruk ke depan. C, cepat-cepat bimbing aku, ke dalam, ke dalam barisan, bunga. Di dalam hati cing jie mengerti bila mana saat ini dia tak menolong oe tiap loo jian lolos dari sana maka keadaan dari orang tua sangat berbahaya sekali. Dengan cepat dia doang akan kepalanya ke atas terlihatlah bun ing yang merupakan gadis amat cantik saat ini di dalam pandangannya kelihatan amat mengerikan dan menyeramkan sekali. Dengan gupup cing jie menyambar tubuh oe tiap loo jian sambil menjotkan tubuhnya lari ke dalam barisan bunga. Hei, 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 cing moai el kau hendak melarikan diri ke mana tanya bun ing sambil tertawa dingin. Cepat bawa aku mencari lim teo, aku mau pakai dan kerjain dirinya terlebih dulu. Sepasang pundaknya sedikit bergerak bagaikan bayang-bayang setan saja dengan kencangnya membuntuti terus. Dari belakang tubuh gadis berbaju hijau itu dia tidak melancarkan serangan tetapi juga tidak meninggalkan diri cing jie pada jarak lebih dari satu kaki pun. Kiranya semula bun ing pun pernah tertawan di dalam barisan bunga itu sehingga dia pun tahu bagaimana dasyatnya barisan bunga tersebut. Bila mana tak ada orang memimpin jangan harap bisa lolos dari barisan bunga itu, karenanya dia berusaha untuk membututi terus dirinya. Cing jie yang melihat bun ing membuntuti terus tiada hentinya dalam hati benar-benar merasa amat cemas. Kini mendengar perkataan tersebut dia lantas mencibirkan bibirnya. Siapa yang menjadi adik cingmu? HMM jangan mimpi aku suka membawa kau lolos dari barisan bunga ini. Heee, heee cingmu ai kau jangan marah seru bun ing lagi sambil tersenyum aku tetap akan mengikuti dirimu terus bila mana kau berhasil lolos dari barisan bunga ini maka aku pun bisa pula untuk lolos dari sini kecuali bila kau serta oe tiap lo ojen rela untuk mengawani aku bersama-sama mati terkurung di sini. Sehabis berkata kembali dia tertawa seram. Cing jie yang mendengar perkataannya sedikit pun tidak salah dalam hati mulai mengambil keputusan pikirnya. Perempuan cabul bo an ing aku akan ada jiwa dengan dirimu walaupun tenaga dalamku kalah satu tingkat dari dirimu tapi belum tentu bisa menderita kekalahan. Mendadak teringat kembali olehnya pedang pusakalan beng kiam tersebut, dia merasa bila mana ada pedang itu maka dirinya tidak usah takut terhadap dia lagi. Sewaktu dia lagi melamun seorang diri itulah mendadak terdengar oe tiap lo ojen yang ada di dalam rangkulan merintih. Cing jie kau jangan cemas, bawalah terus dirinya ke dalam pusat barisan Sam Nye Kiyukong Hye Bunto Atin ini bila mana ada kesempatan cepat-cepat meloloskan diri. Cing jie segera menurut perkataannya dan berlari menuju ke pusat barisan itu. Kedasyatan dari barisan bunga Sam Nye Kiyukong Hye Bunto Atin ini benar-benar luar biasa sekali, semakin lama bun ing dibuat semakin kebingungan dan dia merasa keadaan semakin tak beres. Terlihatlah Cing jie sebertar miring ke samping mendadak mundur ke kiri tiga langkah ke kanan empat langkah kadang-kadang pula maju berputar mundur melingkar. Hanya di dalam sekejap saja bun ing sudah tidak mengerti manakah utara manakah selatan tetapi dia cuma taunya mengikuti gerakan dari Cing jie terus-menerus gadis itu bertindak bagaimana dia pun mengikuti dengan cara yang sama. Seluruh perhatian ria pada saat ini benar-benar terpusatkan pada langkah-langkah Cing jie matanya melorot lebar-lebar tak berkedip sedikit pun. Tidak lama kemudian mereka sudah tiba pada pusat barisan tersebut, sewaktu Cing jie hendak minta petunjuk dari Oe Itiap Eloo Jian itulah mendadak hatinya jadi terperanjat sekali. Kiranya entah sejak kapan, Oe Itiap Eloo Jian sudah jatuh tidak sadarkan diri tetapi bibirnya masih sedikit bergerak-gerak. Dalam hati gadis itu jadi amat cemas sekali. Supek-supek kau jangp mati, cepat bangun, bangun. Koma bangunlah teriaknya. Lama sekali baru kelihatan Oe Itiap Eloo Jian sedikit bergerak kemudian dengan perlahan menjadi sadar kembali. Cing jie ujarnya tanpa tenaga. Aku, aku titik aku tidak akan mati dengan demikian saja tetapi aku tidak, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tetapi titik. Cing jie ujarnya mendengar dari nada suaranya rada tidak panya harapan dengan gugup lantas teriaknya. Supek cepat kau bilang tapi kenapa? Lama sekali Oe Itiap Eloo Jian memejamkan matanya, akhirnya dia membuka matanya kembali. Cuma darah pusaka dari gien jie atau tiga lembar di daul mati hidup yang bisa melindungi sisa hidupku ini, tetapi gien jie ada kemungkinan sudah binasa. Waktu itu cing jie cuma kepengen melindungi nyawa dari Oe Itiap Eloo Jian, maka tidak berpikir panjang lagi. Sehabis mendengar perkataan itu dia meloncat ke samping kiri memetik tiga lembar di daul mati hidup lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Ketika dilihatnya Bun Ing masih membuntuti terus dari jarak satu kaki di belakangnya dalam hati benar-benar merasa amat keusar maka sembari melancarkan satu pukulan dasyat tubuhnya pun meloncat ke depan sejauh tiga kaki lebih. Dia tidak berani berdiam lebih lama lagi sambil menarik hawa murninya panjang-panjang tanpa menoleh lagi dia segera mengerahkan ilmu meringankan badan berlari ke depan. Baru saja tubuhnya hampir keluar dari barisan bunga ini mendadak berdasirnya angin menyampok ujung pakaiannya Bun Ing kiranya sambil mengebut-ngebutkan ujung bajunya membuntuti terus di belakang tubuhnya. Cing jie amat gemas sambil balik badan dan diakhirim satu pukulan lagi ke depan. Bun Ing aku akan hajar kau si perripuan cabul bentaknya. Bun Ing hanya berdiam diri saja tubuhnya mendadak berkelebat menghindar ke samping. Si Au Giok Ching ujarnya dengan dingin. Kau sudah papas putus jari kakiku soal ini aku masih belum menagih rekening dengan dirimu. Kini bila manakah sudah membawa aku keluar dari barisan ini maka hutang itu akan aku anggap lunas. Aku tak akan mercari dirimu lagi dan hanya mencari lim TOU seorang. Si gadis berbaju putih itu segera melototkan matanya lebar-lebar. Dia pada saat ini benar-benar kepingin mengadu jiwa dengan dianya tetapi berhubung ada Oe Itiap Lo Ojin di dalam rangkulannya membuat hatinya jadi bingung. Pada saat itu dia merasa serba susah mendadak Oe Itiap Lo Ojin merintih perlahan ujarnya. Ching Jie, aku rasa diriku tidak kuat bertahan lebih lama lagi, cepatlahkah serahkan dedaun mati hidup kepadaku, tiga tahun kemudian kita akan bertemu kembali. Beberapa perkataan dari Oe Itiap Lo Ojin inilah segera membuat Ching Jie jadi sadar, pikirnya. Kenapa aku harus membuang waktu di sini? Cepat entah Gien Jie sekarang sudah mati atau belum? Tidak supek sahutnya kepada si orang tua itu, bagaimanapun juga kita harus pergi melihat dulu apakah hular raksasa itu masih hidup atau sudah mati. Tanpa memikirkan apakah Bun Ing nanti ikut keluar dari barisan bunga itu atau tidak dia lantas putar badan, dengan beberapa kali loncatan saja dia sudah keluar dari barisan bunga tersebut. Bun Ing pun dengan cepat ikut meloncat keluar dari barisan itu kemudian mendongakan kepalanya dan tenawat terbahak-bahak. Mulai saat inilah aku Bun Ing baru benar-benar bisa melihat matahari lagi. Mendadak wajahnya berubah jadi amat serius, lalu menoleh sekejap memandang ke arah Ching Jie. Waktu itu Ching Jie sudah tiba di samping celah-celah batu, melihat ekor ular tersebut sudah putus sedangkan lembeng kiam telah lenyap tidak berbekas dalam hatinya lantas tahu kalau pedang tersebut tentulah sudah diambil oleh Lim TOU dan sekalian menghisap darah pusaka itu. Saking sedihnya tidak kuasa lagi dia meneteskan air mata kepada OI Tiap Lo Oien ujarnya dengan sedih. Supek kita sudah ditakdirkan untuk berpisah kembali selama tiga tahun, itu namanya nasib. Aka Halim Tonka sungguh mengemaskan. Pada saat itulah mendadak Bun Ing memutar-mutarkan biji matanya tiba-tiba T. Bangan nama Heng Sanpei. Tetapi dia baftsa jalin men darah hular raksasa itu edake. Senungkina A tiga hari kemudian baru sadar baiklah kau melindungi dirinya. Bicarahak cipta sampai di situ keadaan OI Tiap Lo Oien sudah semakin parah lagi napasnya. FJ, tu NTM VHPR sersengkei engkaj tidak karuan jelas seberan. P.F.M.N.N.M.S. Fatar lagi dia tidak kuat mempertahankan diri. 4 DGL. Ast AKN. Melihat kejadian tersebut Ching Jie jadi amat terperanjat dengan terburu-buru dia. Ke UAF ketiga lembar Dedaunma. Deda Kuhiyah Dula di mulut Oiti. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam mulut Pat Fleradis tersebut. Ching Mcush. Dimana Lim T.O.U.? Baru saja Cirek Jie hendak menjawab mendadak. Dengar OI Tiap Lo Oien sudah menggerakkan bibirnya berbicara. OI Tiap Lo Oien untuk ditelan. Sampai waktu itu Ching Jie benar-benar tidak dapat menahan tetesan air matanya yang Ching Jie pesannya. Baka baiklah kau mengain sinyur keluar semakin deras. Lindungi Lim T.O.U. Dia e miliki ilmu silat O.O.U. Supek selama tinggal serunya siang amat lihai apalagi pernah minum darah dihah dan fatanda seru tiga tahun bukanlah suatu yang pusaka dari ular raksasa tersebut lain kali boh waktu yang pendek. Lah digunakan sebagai seorang pembantu muun ahmu kaoe ilo Oien lantas melintas satu tuk menangkap bun ing kembali ke dalam senyuman yang amat sedih dengan perlahan lembah serta mesiagah kau kembali kecernei dia mengangguk. Tiga Tanda Registrasi. Hei Cip C.G.M.O.I. Kau Masin tak suka becetanda Registrasi N.E.Y.U.U.U.U.C.I. Rater Cengar Bun Ing membentak lagi DMG, menutup matanya dan menutup perni, gan suaranya yang amat keras. Sebetulnya pasannya. Sehabis berbicara dia mengbelana pas R dan N.M. Lim Ton sudah pergi kemana, perkata Aj. Yang sudah aku ucapkan tak berbayat kupung kiri dah menutup pernafasannya kali ini tak se. Titik Hnvir I.R.M.N.T.N.N.V.N. Kembali. C.M.G.J.Y.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U Dia tetap menung Koma satu en se Ching Jie mana suka inenggu derisa ini aja en u E u u u ba if ki joa o tu Di saat ini dari tenggorokan oe i tiap lo ojen Peng tubuh oe i tiap lo ojen Dia berjalan mengeluarkan suara yang perlahan kembali I masuk ke dalam ruangan batu tersebut Dia membuka matanya dan berkata do gai he che Endgame, ayet Kau dengar cedap ef amat halus seperti suaranya mu katanku Terdengar bun ing si perempuan Masih ada lagi Ching Jie alat rahasia Dacabul itu membentak kembali Riruangan batu tentu ka sudah meigetahu dengan amat jelas Bukan di dalam metangai Tersebut sudah disembunyikan suatu rangkai Ap mulutnya rapar rapatian ilmu silat yang amat dasyat Dari suhu di hulu semasa hidupnya Dia tak pernah berkati melihat eskap tersebut Dalam hati bun sebaliknya menjelang kematiannya Dia beje tanda merek dagang lah Memecahkan sendiri persoalan terberkata Tetapi aku serta ayahmu sudah pertanda merek dagang Ente akhirnya terdengar Dia bergumam se memeriksa sekeliling tempat ini Dan hasil njen GLN Nihil, cobalah kau periksalah sekali lagi DTOO titik kiranya LIMTOO ada di dalam nganteliti Bila mana kau berhasil mempelsana Tempe hari suhu pernah membawa Ain jarinya ada kemungkinan Masih bisa mengmasuk ke sana Katanya tempat itu ruangan Saidiri Bun Ing bersemedi dari Sucoya Tempo hari bahkan RS 33 Selama status tahun ini Bun Ing disudah dipasangi Dengan alat rahasia yang Kurung di dalam ruangan batu Di sisi kiri dari ruangan sekarang Hatinya sudah benar berat Demerasa juri terhadap tempat itu Kini dicebaikar hatinya Oleh perkataan Ching Jie Dalam ihati diam-diam Mulai berpikir Cuma mengandaikan kau giyok Ching sepercaya bisa mengurung Amat bahaya Sembari bergumam sendiri Mendadak dengan beberapa kali Loncatan dia sudah ada Di luar ruangan batu itu Dikarenakan LIMTOO duduk di pojokan Maka dipandang sepintas lalu Dari tempat luara res Aku tidak aran Sudah tentu tak akan Apat ditemukan Kirku Baru saja Bon Ing melangkahkan Kakinya pikirannya Dengan cepat berputar Tanpa ke dalam ruangan Batu IU mendadak Seperti pikirlah Delapan jauh Lai dia pun ikut Membuntuti dari arah Relah teringat akan Sesuatu metu Dengan terjatelakang Buru-buru dia ke belakang Mengundurkan diri kembali Mendadak sepasang matanya Dapat melihat LIMTOO yang lagi Duduk bersila menyandar Kenap Tidak masuk Ejek Ching Jiedes DF Indin Agaknya dia sudah Berada di N Ganada yang amat Dingin Kau Bun Ing Sudah mempunyai Tenaga dalam Dalam hasil latihan Seratus tahun Apakah Cuma sebuah ruangan Batu yang demikian KFJ Cilnya bisa Mengurung dirimu Dalam keadaan Lupa segala-segalanya Melihat wajahnya Yang amat serius Keren dan berwibawa Itu tidak kuasa Lagi dalam hatinya Timbulah suatu Perasaan menghormat Saat itu Ching Jiep pun Lagi berdiri Disain Ujung kakinya Sedikit Menutul tanah Dengan ping Memandang ke arah Lim TOU Dengan Amat cepatnya Dia sudah Berkelebat Dari samping Tubuhnya Lewau Bandingan melongo Bun Ing Yang jaraknya Masih rada jauh Tidak bisa melihat Keadaan yang Sebe-iarni Dari lim TOU Sebaliknya Ching Jiep Sejak semula Sudah dapat melihat Kalau di antara Pernapasan pemuda Itu secara samar Samaa mengalir Keluar dua Gulung asap Yang amal tipis Hal ini Menunjukkan Kalau tenaga Dalam Seng pemuda Sudah berhasil Dilatih hingga Mencapai pada Tarif kesempurnaan Bej Simaan Itu pula Wajah yang tampan Dari lim TOU Sudah menarik Perhatian Ching Jiep Hatinya Waktu itu Lagi bergolak Hebat Dil merasa Cemas Dan benci Atas kekurangan Rejaran Lim TOU Yang sudah Menghisap Hatis Darah Gien Jiep Tetapi Dia pun Merasa Senangi Dengan wajah Yang ganteng Dari pemuda Terje Sebut Sehingga Tak terasa Dia lupa Meletakkan Tubuh Wai Tiap Looyin Ke atas Tanah Matanya Dengan terpesona Memandang Ke arah Pemuda itu Tak berkedip Sedang mulutnya pun Tak mengucapkan Sepatah Katapun Tanda serupa Jasaat itulah Tetfi Ngatbun Ing Tertawaringan Menyadarkan Lamunan Dari gadis Terjebut Li Cintu Teriaknya Dengan keras Aku datang Hendak Mengerjakan Dirimu Buat Apa kau Buang waktu Untuk Bersemedi Di sini Sambil berkata Dia mengebutkan Ujung jubahnya Dia berjalan Mendekati Dirilim Tanda Merak Dagang T.O.U. Cing J yang berdiri Riesisinya Menjadi V.A.E. Teringat Kembali Kata-kata Terakhir Rwati L.O.U. J yang minta Agar Dia melindungi Baik-baik Pemuda Membuat Hatinya Jadi Tergetar Tubuhnya Dengan Cepat Maju Dua Langkah Kedepan Meik Halang Di depan Tubuh Pemuda Itu Buning Bentaknya Dengan Keras Titik Bilat Mana Kau Berani Mengganggu Seujung Rambutnya Aku Tidak Akan Berlaku Sungkan Song Kan Lagi Terhadap Dirimu Sehabis Mementak Keras Dia Lantas Meletakkan Tubuh O.E.I. Tiap L.O.J.N. Ke atas Tanah Dan Berjalan Kesamping Tuolim T.O.U. Empati Tiba-tiba Sinar Sfanya Terbentur Dengan Pedang Lan Beng Kiam Yang Terletak Dilisi Pemuda Tersebut Hatinya Jadi Amat Girang Tandanya Dengan Kecepatan Yang Luar Biasa Menyambar Kedepan Memungut Pedang Itu Lalu Putar Badannya Waktu Itulah Bun Ing Sudah Berada Kejang Lebih Lima Depa Dari Tempat Saat Ini Pedang Dengan Cepat Digetarkan Kedepan Yang Memancarkan Cahaya Biru Menyilaukan Matu Dengan Menggunakan Jurusan Yen Tulim Atsu Tiga Wallet Menembus Hutar Berturut Turut Dia Melancarkan Tiga Kali Tusukan Memaksa Bun Berturut Turut Mundur Sejauh Tujuh Delapan Tindak G Oke Cing F Bentak Bun Ing Dengan Busar O E Tiap L Supek Terahka Di Tangan Hal Ini Aku Tidak Mencari Urusan Dengan Titik Dirimu Hanya Saja Terhadap Lim T Aku Tidak Bisa Lepas Tangan Aku Sudah Berkata Kepadanya Dan Perkataan Ini Tidak Bakal Bisa Dilanggar Lim T Pasti Aku Dapatkan Bila Mana Kau Meniesa Aku Lep Lilanjut Jaragan Salahkan Aku Berlaku Tidak Sungkan Lagi Terhadai Di Timur Cing J Yang Ada Pedar Kheif Bengkit Merasa Arat Rartap Bun Ing KSU Suka Pergi Atau Tidak Itu Terus Terang Saja Aku Syao Giyok Cing Katakan Aku Sama Sekali Tidak Takuti Dirimu Sahutnya Dingin Bun Ing Yang Melihat Lim Te Kini Ada Di Hadapannya Justru Cing J Berdiri Di Hadapannya Dengan Menegang Pedang Lan Bengkiam Membuat Sifat Buasnya Timbul Kembali Cing Mo Ai Jangan KSU Salahkan Ncilokmu Tidak Berbudi Bentaknya Keras Tiga Ubahnya Yang Lebar Digetarkan Kedepan Melancarkan Satu Angin Pukulan Kedepan Bersamaan Itu Pula Tanpa Memikirkan Urusan Yang Lain Dia Menubruk Ke Arah Depan Cing J Tertawa Dit Gin Pedang Lampeng Kiam Digetarkan Kedepan Menutup Datangnya Serangan Tersebut Dengan Disertai Desiran Angin Ding Rin Serta C Bayah Biru Yang Menyilaukan Metu Dia Mengancam Seluruh Bagian Bagian Bahaya Dari Tubuh Bun Ing Memaksa Dia Terdesak Dan Bertut Turut Mundur Beberapa Tindak Keberakang Cing J Yang Melibat Serangannya Berbasil Memaksa Musuhnya Mundur Dari Tempat Semula Berturut Turut Dia Lalu Melancarkan Kembali Serangan Berantai J Dari Jurus Yang Tiap Lengkau Atau Kupu Indah Terbang Melayu Mendadak Berubah Jadi Jurus Yang Lok Jet Atau Seng Raja Lenyapkan Jagat Serta Mong Ayuh Weehong 5 8 Usen Jam Rendah Pelangi Berterbangan Mirak Sabun Ing Jadi Kalang Kabut Dan Kebuakan Dengan Sendirinya Diam Diam Perempuan Itu Jadi Terperanjat Terburu Buru Dia Mengundurkan Diri Kebelakang Dengan Cepat Walaupun Kedua Ujung Bajunya Yang Lebar Kena Dibabat Pula Oleh CM GJ Sehingga Putus Tubuhnya Cepat Cepet Malah Yang Jatuh Ketanai Setelah Rasa Terkejutnya Bisa Ditenangkan Sinar Met Yang Tajiem Dengan Amat Gelusarnya Lantas Melosoti Diri Sio Giyok Cing Tak Berkedip HMM HMM Bun Ingkau Masih Mempunyai Kepandayan Apalagi Titik Ayoh Keluarkan Ejek Cing Cie Dengan Suara Yang Sangat Dingin Yang Paling Ditakuti Kini Oleh Bun Ingk Adalah Periang Pusak Kalan Beng Kiam Tersebut Tidakau Bila Mana Dirinya Harus Bergebrak Melawan Cing Cie Dengan Menggunakan Tangan Kosong Maka Di Dalam Sepuluh Bagian Pasti Sembilan Bagian Akan Menemui Kerugian Sinar Met Berputar Tiada Hentinya Mis Dada Pandangannya Berhenti Pada Kedua Belah Ujung Bajunya Terpapas Di Atas Tanah Itu Cing Cie Diam Merasa Terkejut Pula Pikirnya Kedua Potongan Baju Itu Tak Boleh Didapatkan Kembali Olehnya Kalau Tidak Pedang Lan Beng Kiam Ku Ini Berhasil Dia Kuasai Pati Dia Lantas Rasa Kaget Bukan Main Selaka Titik Pedangnya Dengan Cepat Digerakan Mi Berpikir Sampai Disitu Dia Lantas Maju Beberapa Langkah Kedepan Siapa Tau Baru Saja Dia Menggerakan BS Dan Gerakan Bun Jauh Lebih Cepat Kencarkan Seluruh Jurus Kepandayan Yang Per Lagi Sembari Bergerak Maju Perempuan Itu Nha Dipelajarinya Selama Ini Cahaya Kebem Pun Melancarkan Satu Pukulan Dasyat Kedih Biruan Yang Amat Menyilaukan Matu Dengan Pan Mementuk Setengah Lingkaran Busur Mi Ching Jie Terpaksa Menyabatkan Pedang Yang Drung Seluruh Tubuh Gadis Itu Terutama Di Kedepan Untuk Menangkis Titik Koma Angannya Terasa Rilim POU Serta OE Tia Plo OJ Tergetar Keras Tubuhnya Pun Mundur Satu Langkah Baru Saja Tubuhnya Hendak Maju Kembali Waktu Itulah Bun Ing Sudah Berhasil Mir Sobekan Ujung Jubah Itu Dan Menggerakkan Tangannya Menyambar Ke Arah Depan Dengan Amat Samar Kain Adalah Semacam Benda Lunak Yang Bisa Bergerak Dan Berputar Dengan Lues Dan Lemas Senjata Ini Justru Merupakan Rawan Dari Senjata Senjata Keras Seperti Toya Golok Pedang Dan Lain-lainnya Ching Jie Melihat Bun Ing Berhasil Mir Jebet Sobekan Ujung Baju Tersebut Bahsan Kini Menyerang Dengan Amat Gencarnya Di Dalam Untuk Beberapa Saat Lamanya Walaupun Beri Ing Mempunyai Sobekan Di Tangan Masih Tak Memandang Ke arah Ching Jie Ujarnya Dengan Dingin Ching Mo I Aku Lihat Lim Teo Itu Sama Sekali Tidak Ada Sangkut Lautnya Dengan Dirimu Buat Apa Kau Orang Mati Matian Melindungi Dirinya Melibat Piham Suh Menarik Kembali Setangannya Ching Jie Puh Lantas Menarik Pula Pedang Lan Beng Kiam Dan Berdiri Tak Tergerak Di Sana Lima Jau Bun Bun Sahutnya Orang Lelaci Amar Satu Banyak Sekali Di Kolong Langit Kenapa Justeru Kau Meaginginkan Dirinya Aku Sudah Bilang Dia Adalah Orang Yang Melepaskan Diriku Dari Dinding Bau Itu Titik Nat Titik A Aku Bun Akan Memerahkan Badanku Tanda Seru Padanya Hal Ini Adalah Suatu Hal Yang Luar Biasa Baginya Seru C Alok Dengan Gusar Ching J Yang Mendengar Perkataannya Itu Suatu Akal Muncul Di Dalam Benaknya Tanda Tanya Lim T.O. Adalah Tamu Pertama Yang Mejemah Suki Lembah Mati Bicup Ini Lebih Baik Kau Lenyapkan Ingatan Ini Saja Jawabnya Bun Ing Aku Mau Memperlihatkan Semacam Barang Kepadamu Sukakah Kau Orang Untuk Nelihat Ria Kau Menginginkan Aku Melihat Ap Seolah Melihat Tentunya Kau Akal Tau Dengan Sendirinya Buat Apa Kau Banyak Bertanya Sembari Berkata Dia Maju Dua Langkah Kedepan Sambil Menenteng Pedang Ayah Bun Ing Tetap Berdiri Tak Bergerak Sepasang Matanya Dengan Amat Lajam Memperhatikan Stl Ruh Tubuh C.J Agaknya Dia Satu G Memeriksa Apakah Perbuatan Ini Merupakan Satu Akal Atau Bukan He 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 Kalau Kau Tidak Suka Miel Titik Hat Juga Tak Mengapa Ejek Ching J Sampil Tertawa Dingin Pokoknya Semuapun Pepernan Meneina Perbuatan Yang Baik Kau Bilang Apa Teriak Bun Ing Dengan Kedep Lue Aset Lah Mendengar Perkataan Tersebut Tayon Cepat Bawa Aku Pergi Kesana Aku Akan Mengubah Maksudku Terlebih Dulu Lian Mana Kau Menpu Ainku He He Jangan Harap Kau Bisa Leluh Dari Kematih Mu Dengan Dingin Nya Ching Jie Mendengus Dia Tidak Menjawab Pedang Lan Bengklam Segera Ditudingkan Ke Aruh Dinding Batu Tersebut Sambil Kau Di Sebelah Sana Aku Beritahu Padamu Kera Nrfuk Menggerakan Alat Travasia Tersebar Sudah Tentu Kau Bakal Melibat Dengan Sendirinya Bun Ing Ternyata Sungguh Sungguh Melakukan Apa Yang Ditunjuk Ol Sacing Jie Itu Dia Berjalan Mendekati Dindeng Itu Dan Mulai Merabah Permukaannya Iteng Halus Dan Amat Dingin Setengah Depa Di Sebelah Kiri Tempat Itu Dua Kaki Di Atas Rabalah Ke Bawah Kau Akan Bisa Melihat Barang Tersebut Bun Ing Yang Mendengar Perkataan Tersebut Tanyanya Ragu Ragu Dalam Hati Ching Jie Sudah Mempunyai Satu Kemantapan Mendadak Dia Putar Badan Berdiri Menghadap Keluar Pintu Sedang Tangan Kirinya Ditempelkan Pada Pintu Batu Itu Kau Pergi Lihatlah Sendiri Aku Tidak Ingin Memberitahukan Kepadamu Tetapi Bila Marah Kau Tidak Tega Aku Tidak Ingin Memaksa 5 I Bun Ing Berdiam Diri Mengikuti Perunjuk Itu Tangannya Dengan Perlahan Mulai Merabah Dinding Itu Tentu Dengan Hati Amat Tegang Dia Tak Mengetahui Apakah Yang Hendak Ditunjukkan CMGJ Kepadanya Tetapi Walaupun Dia Sudah Merabah Beber Pas Saat Lamanya Dinding Batu Itu Tetap Dinding Batu Tak Ada Sebuah Bendap Yang Jumuinya Dalam Hati Ia Merasa Ditipu Dongan Amat Gelusarnya Dialantes Menoleh Ke Arah Belakang Mendadak Kliik Tanda Seru Dinding Batu Itu Membuka Kesamping Sehingga Terlibatlah Suatu Pemandangan Yang Lain Daripada Yang Lain Di Balik Tempat Tersebut Bun In Jadi Terperanjat Dengan Tergesa Gesa Dia Mengundurkan Diri Dua Langkah Ke Belakang Sedang Telapak Tangannya Disilangkan Di Depan Dada Siap Menghadapi Sesuatu Tampaklah Betok Kepala Setiap Kerangka Manusia Itu Tertertelapi Jai Hiap Bekas Certerama Jari Yang Tajam Sekalipan DNG Secadiatan NS Tau Kalau Barang Barang Ilu Adalah Basil Peninggalan Dari Perbuatannya Pada Seseratus Tahtini Yang Lalu Huruf Besar Bun In Terdengar Suara Tertawa Dari CMG Jai Berkumandang Datang Lebih Baik Kau Beristirahat Lagi Selama Seiatus Talam Ditempai Tersebut Kegusaran Bun In Benar Benar Memun Semula Dia Agak Tertepun Tetapi BWTVJ Cak Denuan Mengerahkan Seluruh Tenagada Tidak Kodlapan S Lagi Dia Dompak Sen Kepalanya Tertiwa Tergalak Dengan Amat Seramnya Tetap Pis Saat Itu Mendadak Kru Sempat Jadi Rap Gulita Terburu-buru Dia Mutar Badangnya Ke Bekeng Cirak Je Lim TOU Serta Tiap LOGN Yang Serulah Ada Desana Saat Ini Telah Lenyap Tak Herbek 8S Sedang Dindir Keruangan Tertutup Dengan Amat Rapatnya Bun In Lantas Merasakan Hatinya Pei Gitar Keras Dengan Amat Kelampernya Dia Mem Bentak Ke IAS Giyok Cing Kau Gun Akalu Untuk M Jebak AKR Akutik Nian Re IJT Cif Ciu Rusa Ini Tubuhnya Dengan Cepat Menubruk Maju Kedepan Irerti Ekati Dirding Semula Lam Yang Dimilikinya Dia Menghajar Ke Arah Dinding Tersebut Berak Tanda Seru Dengan Disertai Suara Bentrok Anyark Amat Keras Sehingga Memekikan Telinga Dinding Batu Yang Amat Tebal Itu Gumpai Sebagian Kecil Karena Terhajar Pukulan Tersebut Tetapi Dinding Itu Tetap Rapat Tidak Bergeming Sedikit Pun Juga Bila Manabun Ing Tak Melancarkan Serangan Ini Ada Kemungkinan Dia Masih Bisa Lolos Dari Sana Tetapi Dengan Tergetarnya Seluruh Dinding Maka Mua Alat Rahasia Yang Ada Disana Mulai Berjalan Dia Benar Kini Terkurung Di Ruang Albatu Itu Seketika Itu Juga Dia Merasa Hatinya Mencelos Dia Merasa Benci Dan Mendengkol Terhadap Cing Titik Saat Ini Juga T Tapi Jus Verusai Yang Di Akin Fah Dapat Kelu M C Lama Vermudip Dis Mulai Merasakan Lengan Seluruh Tulangnya Pada Berkeruruk Sak Mknya Ten R G Adal T F L T Y H F V 8 Gusarnya Daegan Kalapnya Dia Menerjang KJ Sambimet Satu Sene AP FPS Sedih ERR AKS Pun Arah Pintu Batu Yang Belum Merapat Seluruh Bila MP1 IRJ K Fembek 1 Itam 9 Dn Amannya Yang Kini Cucat Tinggal Sebuah Celah Yang Kecil Saja Dengan Sekuat Tenaga Ung Mujam Mujam Pintu Itu Dan Dengan Sekuat Tenaga Ait Rik Ke arah Saud WI KTU Ini Kekuatan Lengan Boja Ia Diberibu Ribu Kati Beratnya Seharusnya Dengan Kekuatan Yang Amat Usar Itu Tarian Yain Akan Berhasil Membuka Pintu Datu Itu Tuf P Keadaan Sama Setali Diluar Dugaannya Diagagal Di Dalam Pekerjaan Yami Dnt Cerah Pintu Hami Fak Itu Dengan Met Mendelong Mulai Merapat Kita Tinggalkan Bo Nying Teris Bih DFT Nuyung Lekuyung Dalam Ruangan Batu Terlebih Marilah Kita Kemdan Hapada Nihati Buning Dengan Meng Justru Karena Dia Mengerahkan Tenaga Murgenskan Kedua Puluh SC Sek Tulang Belulang Ninya Sekuat Tenaga Membuat Darah Yang Em Cenat Cepat Dia Mengikuti Tubuh Lim N Alir Keluar Melalui Bekas Jari Kakinya Yang Masuk Kedalam Terpapas Semakin Deras Seluruh Permukaan Ruangan Tersebut Lalu Menutup Kembali Ruang Tanah Telah Dibasai Dengan Ceceran Darah Segar Yang Kotoy Perbuatan Yang Sia-sia Dari Buning Ini Mana Kuat Bertahan Lebih Lama Lagi Tidak An Itu Sehingga Terhindar Dari Ancaman Bun JLCG Setelah Berada Di Dalam Ruangan Itu Baru Dia Dapat Menghelana Persepanjang Dan Memandang Ke Arab Dia Orang Itu Dengan Ter 58 Mangu Kemudian Ia Bangun Berdiri Dan Mengetuk Tiga Kali Pada Ujung Sebuai Dinding Keraat Tanda Seru Dengan Menimbulkan Suara Yang Nyaring Mendadak Di Tempai Itu Teji Buka Kembali Sebuah Lorong Rahasia Yang Amat Panjang Keadaan Di Dalam Itu Amat Gelap Sehingga Tak Dapat Melihat Lima Jarinya Sendiri Dengan Hapalnya Ching Jie Menggendong Tuba Aoy Itiap Lo Yen Lalu Berjalan Menuju Ke Ujung Lorong Yang Merupakan Sebuah Dinding Batu Kembali Entah Dengan Ker Yang Bagaimana Kembali Dia Menendang Dinding Itu Beberapa Kali Sehingga Terbukalah Sebuah Pintu Rahasia Di Balik Pinio Itu Merupakan Sebuah Ruang Ah Datu Yang Terdapat Empat Buah Peti Mati Berjejer Tanpa Pikir Panjang Lagi Ching Jie Lantas Membuka Sebuah Peti Mati Yang Kembali Batu Penutupnya Setelah Semuanya Selesai Diatur Ya Baru Bes Lutut Memberi Hormat Supaya Baik Baiklah Beristirahat Selah Aia Tiga Tahun D Dalam Liga Tahun Ini Ching Jie Tak Meninggalkan Lembah Sarang Setapak Pun Sehabis Berkata Dia Alu Bangun Berdiri Dan Keluar Dari Ruangan Tersebut Menuju Ke Sislim T. Terlihat Olehnya Napas Pemuda Itu Sangat Lemah Dan Keadaannya Mirip Sekali Dengan Pernapasan Orang Yang Sedang Bersemedi Saja Tak Terasa Lagi Dalam Hati Dia Em Diam Pikirnya Apakah Setelah Minum Darah Pusaka Dari Ular Perak Itu Di Alantes Berhasil Melupakan Segala Galanya Biarlah Aku Coba Dirinya Apakah Dia Memberikan Reaksi Atau Tidak Ching Jie Adalah Putri Kesayangan Tahun Yang Leluh Bila Mana Dihitung Usianya Pada Saat Ini Sudah Hampir Mencapai 100 Tahun Ke 98 Lembar Daud Mati B Duk Membuat Dia Tetap Berada Dalam KDP 8 N Merda Dan Kelihatannya Baru Berusia 7 PIR Dan N Belas Tahunan Sejif Memasuki Lembah Samnai WSKM Itu Tak Nernah Dia Meninggalkan Tempat Tersehu Sudah Temu Terhadap Urusan Dunia Kan Rau Dia Sama Sekai Rok Berpengasman Sepalagi Dia Masih Memiliki Sifat Kekanak Kanakan Setelah Berpikir Akar Hal Itu Dia Inusulutkan Tangannya Untuk Mengelut Wajah Lim Teo Terasa Olah Ria Wajah Pemuda Tersebut Amat Paras Seperti Dibakar Sedang Hawa Udara Yang Dihembuskan Keluar Dari Lubang Hidung Terasa Amat Dingin Menggigilkan Semakin Dipegang CNG Jie Merasa Semakin Tertarik Akhirnya Dia Tidak Ingin Melepaskan Wajah Pemuda Itu Lagi Tetapi Lama Kelamaan Tiba-tiba Dalam hati Ching Jie Terjadi Suatu Pentan Dan Perasaan Ini Adalah Perasaan Yang Muncul Luntuk Pertama Kalinya Selama 100 Tahun Ini Dia Merasa Hatinya Berdebar Dengan Kerasnya Kiranya Setiap Gali Sia Telah Mesak Jak Di Wajah Tentu Akan Timbul Suatu Perasaan Yang Istimewa Terfajdab Setiap Lelaki CMGJ Yang Merana Dan Min Belai Tubuh Mim TOS Semula Hanya Bermaksud Untuk Menggoda Dan Ing Tau Saja Tanpa M Dan Cusut Yang Lain Tetapi Lama Kelamaan Terengah Keunyau Itu Dia Mim Punyat Suatu Perasaan Aneh Hawa Lelaki Yang Sangat Aneh Dan Sukar Dilukiskan Yang Tersiar Dalam Tuolim TOU Membuat Hatinya Tergetar Dia Merasa Raha Taicut Dan Bercampur Dengan Rasa Sangat Terjarik Karena Bau Yang Dicium Nya Iai Suatu Bau Yang Amat Merangsang Dan Minisat Hatinya Betelah Berpikir Termangu-mangu Beberapa Saat Lamanya Tak Kuasa Lagi Sepasan Tanda Mer Dagang Pipin Jachia Berubah Jadi Merah Padan Sepasang Matanya Dengan Melotot Lebar-lebar Memperhatikan Diri Lim Toilak Berkidip Urusan Aneh Pun Lantas Terjadi Di Doan M Ata Lim TOU Yang Ada Di Badapannya Pada Suat Ini Ternyata Sudah Berubah Menjadi Seorang Pemuda Yang Begitu Tampan Dan Begitu Minarif Dengan Amat Tajam Ching Jie Memperhatikan Terus Kram Coba Diri Lim TOU Dia Merendahkan Badannya Dan Berjongkok Di Atas Tanah Lalu Meniupkan Hawa Kedalam Hidung Pemuda Tersebut